Selamat sore teman-teman, kita bertemu kembali dalam kuliah kita dan ini menjadi pertemuan yang ke-6 atau chapter yang ke-6. Saya siapkan sebuah video karena saya ada ke, sebenarnya tidak ke luar kota, ke pinggiran kota. Saya takut nanti saya tiba-tiba di rumah sudah terlambat, karena rencananya dari sana sudah sore. Jadi untuk antisipasi, saya buat satu video untuk chapter yang ke-6 ini dengan tujuan bisa disimak, ditonton sama teman-teman semua dari pukul 5 sampai pukul 7 malam. Dan karena memang kita lagi online, saya pikir tidak jauh berbeda, walaupun kita zoom atau kita secara online dengan video ini. Baik, kita masuk ke materi kita, yaitu di chapter yang ke-6 dari kuliah kita, metode quantitatif. Di chapter yang ke-6 ini, yang menjadi materi, yaitu metode minimum atau least cost method. Oke, materi kita yang ke-6, tolong disimak dengan baik. Di sini, kita akan lihat nanti bagaimana dalam suatu perusahaan untuk memilih, menganalisa, kira-kira menggunakan yang mana atau biaya yang paling optimum atau biaya yang paling minimum yang mana. Di sini, ada kita buat satu contoh disini, contohnya, dari satu PT, PT Sari Bumi, dia punya proyek ya, dia punya proyek. Di sini, dia ada tiga proyek ya, tiga proyek. Tiga proyek ya, yakni proyek A, B, dan C ya. Proyek A itu ada di Jombang, proyek B di Gersik, proyek C ini di Malang ya. Sementara proyek ini membutuhkan koral ya, di sini atau dalam truk itu, untuk proyek A itu, yaitu 72, ya, 72 truk. Kemudian proyek B itu, ya, itu kebutuhan koralnya di proyek A, B, dan C ini. Sementara proyek yang ada di Malang, proyek C itu kebutuhannya 41 truk, ya, 41 truk. Jadi, total dari kebutuhan koral untuk tiga proyek ini, yaitu 215 totalnya, 1, 2, 3, paling gede tadi yang B, yang di Gersik, ya, paling kecil itu di Malang. Sementara untuk koral ya, yang tersedia atau persediaan itu, ya, itu ada di tiga pabrik ya. Pabrik W, pabrik X, pabrik Y. Kalau di tadi proyeknya A, B, dan C, ini pabriknya, pabrik yang menyiapkan koral ini, ya. Ada pabrik W, pabrik X, pabrik Y, dan itu berlokasi yang W di Pandan, yang X di Probolinggo, yang Y di Wonerjong, ya, di Wonerjong. Ya, sementara kan tetap di sana ada keterbatasan di pabrik tersebut untuk menyiapkan koral. Jadi, mereka bukan tak terbatas, tapi terbatas, ya. Di pabrik W atau Pandan itu ada 56 truk, ya, 56 truk. Ya, sementara di X, di Probolinggo, itu ada 82 truk yang tersedia, ya, tadi, yang tersedia. Sementara yang pabrik Y, Wonerjong, itu 77 truk, ya, 77. Jadi, totalnya 215, ya. Kan ini menjadi kebutuhan atau permintaan, demand, ya, demand. Ini supply, ya. Jadi, total demand dengan supply itu sama-sama, 215 match, ya. Sekali lagi saya ulang, ini membutuhkan koral, ya, proyek tiga ini. Sementara lokasi koral ada di tiga pabrik ini, W, X, dan Y, ya. Jadi, dibutuhkan 215, ada di 215. Nah, pertanyaannya kan bagaimana sih? Apakah yang kejombang ini kan butuhnya 72 truk? Apakah langsung diambil dari Wonerjong? 77, kan? Diambil di sini. Dikurangi 5, 72. Nah, itu yang kita akan bahas di sini. Karena nanti kan ada pertimbangan bahwa nanti dari pandaan kejombang itu berapa biayanya, biaya pengiriman. Dari Progolinggo kejombang berapa? Wonerjong kejombang berapa? Dari pandaan kegersik berapa? Nah, kan nggak sama semua harganya. Ya, nggak sama semua harganya. Tentu kita ingin mendapatkan harga yang paling hemat. Harga yang paling hemat. Itu yang kita inginkan. Harga yang terhemat. Sementara di sini ada biaya ya. Biaya pengiriman barang. Tadi, pengiriman koral. Ada biaya pengiriman koral. Seperti tadi, oke. Biaya pengiriman koral. Di sini. Dari sini, dari pabrik. Ini ya pabrik W. Dari pabrik. Pertama tadi ini kan. Pabrik W. Proyek A. Berarti kan yang dijombang. Dari pabrik W ke proyek A. Itu harga pengiriman per traknya. Ini kira-kira aja 4 dolar. 4 dolar. Kan nggak mungkin juga 4 dolar. Terlalu murah. Sementara dari pabrik W. Ke proyek B. Berarti digersik ya. Dari pandaan kegersik. Itu 8 dolar. Sementara dari pandaan. Ke proyek C. Di Malang sama 8 dolar ya. Kemudian. Dari apa. Pabrik X ini. Pabrik X. Pabrik X. Ini ya. Ke proyek A. Berarti dari X Probolinggo. Ke jombang. Itu harganya. Di sini ditulis. 16 dolar ya. Ini dolar semua ke bawah. Dari pabrik Y ke pabrik A yang dijombang. Itu pengirimannya atau biayanya 8 dolar. Demikian juga yang ke pabrik B. Dari pabrik W ke proyek B. 8 dolar. Peran pabrik Y X ke proyek B. Itu 24 dolar. Mahal ya. Paling mahal ini. Pabrik Y ke proyek B. Proyek B tadi ini digersik. Berarti 16 dolar. Kemudian dari 3 pabrik ini juga. Kalau ke Malang. Kemalang. Pabrik W. Sampai ke proyek C Malang. Itu 8 dolar. Kemudian pabrik X. Kemalang tadi ke C. Yaitu 16 dolar. Terus pabrik Y. Sama ke Malang 24 dolar. Nah. Bagaimana kita menganalisis ini. Agar nanti yang kita dapatkan itu harga atau biaya yang terbaik. Karena apa tadi? Kan lokasinya beda-beda. Lokasi proyeknya beda-beda. Lokasi pabrik yang mengadakan koran itu juga beda-beda. Dan dari setiap pabrik ke setiap proyek juga pengirimannya, biayanya berbeda-beda. Bagaimana kita bisa memilih yang terbaik. Dari pabrik B. Kemana sih dikirim? Apakah ke A? Apakah ke B? Apakah ke C? Atau mungkin dari pabrik X. Ini kan pabrik X tadi ini. Ada 82 tersedia. 82. Apa kemana yang mereka kirim? Apakah lokasi A? Nah. Lokasi B. Apakah ke proyek yang berlokasi C? Itu ya. Itu yang kita analisis nanti. Kita cari jalannya. Metodenya ada. Dan sehingga nanti kita dapat yang paling hemat. Yang paling hemat. Tentu kita selalu kan dalam analisis ini. Kalau berbicara mengenai cost. Mengenai biaya. Maunya yang paling minimum. Yang paling murah. Yang paling hemat. Sementara kalau kita berbicara mengenai selling. Atau penjualan. Tentu kita ingin. Yang paling mahal. Yang paling tinggi ya. Yang paling mahal. Itu maunya. Seperti itu. Oke. Jadi ini data yang ada ya. Sekali lagi saya ulang. Ada proyek tiga. Ada juga persediaan itu ada di tiga pabrik ya. Sementara biaya-biaya yang tadi ada ini. Dari pabrik X, pabrik Y, pabrik W. Ada biaya-biaya pengerimannya. Kan gak sama semua ya. Gak sama semua. Ada yang mahal. Ada yang murah gitu ya. Nah bagaimana sih mengalokasikan semua ini. Nanti bisa dikirim ke semua proyek ini. Dengan biaya yang sangat kompetitif. Ya sangat kompetitif. Oke. Itu yang disebut. Pertama tadi kan ini di awal kita berbicara mengenai metodenya ya. Metode biaya minimum. Meminimumkan biaya. Atau list cost maintenance ya. Meminimumkan biaya. Kita masuk ke sini. Tentu di sini ada cara-caranya langkah-langkahnya ya. Ada langkah-langkahnya ya. Apa langkah pertama ya. Nah. Di sini kalau kita lihat langkah pertama. Dibilang begini. Yang pertama di sini. Ini kan proyeknya ya. Kemudian ini langkahnya. Mengembangkan solusi awal ya. Ini yang bertemu dilakukan di awal. Ya. Ini penjelasannya di sini. Pilih. Pilih. Sekali lagi ini. Pertama. Pilih biaya per unit terkecil dalam setiap sel. Ya. Dalam setiap sel. Ini kan selnya banyak nih. Ya. Ada satu. Ini sel. 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 Sel semua kan. Kalau dari pabrik W ke proyek A. Kan itu biayanya 4. Dari pabrik W ke proyek B. Atau disebut dengan WB. Itu 8. Dari proyek W ke C. Atau disebut WC. 8. Dari pabrik X ke proyek A. Disebut juga dengan XA. 16. Lebih mahal ya. Terus ada yang 24. Ada yang 16. Totalnya 82. Nah. Tetap semuanya yang tadi. 215 ya. Sebagai jumlah. Tadi saya bilang. Bahwa meds antara permintaan dan penawaran ya. Kebutuhan itu demand ya. Demand. 215. Sementara supply-nya itu sama 215. Cuma bukan bagaimana menghitungnya. Membaginya. Mana untuk kemana. Dan berapa jumlah yang kemana. Tadi pertama dibilang. Pilih biaya per unit terkecil dalam setiap sel. Dalam setiap sel. Berarti ada sel. Yang terkecil kan ini 4. Biaya ini 4. Dari mana 4. Ini tadi dari sini ya. Ini yang di sini nih. Yang biaya 4 di sini. Yang ketutup ini. Biaya 4 di situ. dipilih, karena tadi yang terkecil dalam setiap sel pada kasus PT Sari Bumi biaya terkecil pada sel WA yaitu 4, tadi 4 alokasikan sebanyak mungkin muatan truk ke WA, karena kan paling murah biayanya kan WA, tadi WA nya gaheng sedikit balikan lagi alokasikan sebanyak mungkin muatan truk ke WA, dengan memilih jumlah minimum antara W dan permintaan A ya, lagi-lagi perhatikan disini proyek A, tadi membutuhkan berapa proyek A ya, membutuhkan 72 kan, kebutuhan proyek ini 72, di proyek A proyek B 102 proyek C 41 sementara disini kapasitas 56, 82, 77 nah, sekarang kan di proyek A tadi kan dibilang yang paling sini yang paling kecil, terkecil alokasikan sebanyak mungkin muatan truk ke WA dengan memilih jumlah jarum minimum antara W dan permintaan A W sama dengan 56 truk sedangkan proyek A membutuhkan 72 truk berarti W mengalokasikan muatan truk sebanyak 56 truk ke proyek A atau WA sama dengan 59 truk ya jadi ini kan yang dibutuhkan adalah 72 ya, yang paling murah kan ini biaya kos 4 dolar pertama tadi dialokasikan dulu yang paling murah ke sini sementara kan ini 76 ya, cuma 76 berarti bisa udah semua kapasitas yang ada di sini di pabrik ini udah masukin aja sini ke proyek A ya, proyek A berarti ini ke sini 56 56 ya kita bikin kebutuhannya 72 berarti makanya masih kurang masih kurang ya masih kurang berarti kita harus ambil dari pabrik lain nanti ya oke, saya ulangi lagi biaya per unit terkecil dalam setiap sel pada kasus PT sehari bumi biaya terkecil pada sel WA yaitu sebesar 4 tadi yang terkecil kan 4 ada yang 8 ada yang 16 ada yang 24 tapi biaya yang paling murah itu kosnya adalah 4 alokasikan sebanyak mungkin muatan ke truk sel WA ya, WA tadi kan yang diminta itu kan 72 ya tapi kapasitas di pabrik A itu kan cuma 56 sudah masukkan semua 56 ya sedangkan proyek A membutuhkan sebanyak 72 truk berarti W mengkologisikan muatan truk sebanyak 56 truk ke proyek A atau WA sama dengan 56 truk ya jadi WA ini disini nanti jadi 56 truk kalau kita lihat nanti di ada di slide berikutnya disini jadi 56 truk dia masuk ini 56 truk ya ini 56 truk masuk semua ya yang tadi 56 ini masuk semua tapi kan tentu masih kurang karena yang dibutuhkan adalah 72 ya 72 truk oke itu yang pertama yang kedua pilih biaya terkecil berikutnya ya sel WB sebesar 8 ya tadi kan yang pertama terkecil pertama itu ada yang 4 ya 4 ini yang keempat yang kedua setelah 4 apa ya 8 ya sebentar ya kedua biaya terkecil sel WB WB ini W ya W ini B berarti WB ini 8 ya 8 ini yang terkecil karena yang lainnya kan 16 ada yang 24 ya ada yang lebih besar 8 WB ya WB 8 setelah 8 oleh karena barang di pabrik W telah dialokasikan semua ke proyek A kan tadi kan 56 dimasukkan semua ke proyek A ya maka sewa WB tidak mungkin untuk diisi ya tidak mungkin karena sudah masuk semua tadi barangnya ke sini 56 ke sini semua ya jadi ke sini sudah tidak mungkin dari sini kan sudah habis ini jadi 0 ya kan 56 masuk sini semua kalau saya lihat tadi di apa di gambar yang setelah ini di sini sudah masuk semua 56 kan 56 ini 56 sudah masuk berarti kan tidak mungkin lagi masuk ke WB ya WB yaitu sel WB sebesar 8 oleh karena barang di pabrik W telah dialokasikan semuanya ke proyek A maka sel WB tidak mungkin untuk diisi berarti kita harus memilih biaya terkecil lainnya yaitu sel YA sebesar 8 YA mana YA tadi kan ini proyek WB 8 tadi lagi saya terkecil lain lagi YA 8 ya berarti ini alternatifnya ya YA sebesar 8 karena proyek A telah mendapatkan alokasi dari W sebesar 56 truk tadi maka proyek A masih membutuhkan sebanyak 16 ya kan karena kebutuhannya tadi 72 ini kan 72 72 totalnya kebutuhannya jadi masih kurang 16 ya maka membutuhkan sebanyak 16 truk yang harus diperoleh dari pabrik Y ya jadi biar dia total 72 dia masih butuhkan 16 ya 16 ya berarti diambil disini 16 ini diambil dari YA ya nanti dari ini kita bisa lihat juga disini ini ya disini kan 56 ya 56 karena dia 72 diambil dari ini 16 16 tambah 16 sama dengan 72 jadi sesuai dengan permintaan kebutuhan proyek di proyek A ya seperti itu kembali lagi ke yang tadi ya jadi udah 16 proyek Y berarti Y mengelokasikan sebanyak 16 truk ke proyek A atau sel YA sama dengan 16 truk ya sel YA sel YA mana ini kita lihat sel YA sel Y ini Y ya ini Y sel Y Y ke A 16 berarti 56 tambah 16 sama dengan 72 72 ini gak bisa ya oh lanjut lagi sorry oke 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 tadi kan disini udah jadi 72 karena tadi sel YA udah 16 truk ya sel YA 16 16 jadi totalnya 72 oke langkah berikutnya yang ketiga cari sel biaya terkecil yang belum memiliki alokasi yaitu sel YB tadi yang terkecil lagi kan terkecil lagi kita lihat Y ini B ya Y ini Y ya ini B ya ini kan 16 nih 16 ini kan terkecil setelah 4 ya 8 yang terkecil lagi kan ini nanti dia paling gede yang 24 16 ya berarti 16 cari 16 sementara yang dibutuhkan disini berapa ya kita lihat sebesar 16 pembuatan yang masih tersisa di Y sama dengan 77 kurang 16 ya Y Y Y itu Y Y ini kan tadi 77 kan ya di pabrik ini tapi udah diambil 16 ya 16 berarti sisa 61 yaudah kirim aja ke sini 61 ya totalnya ini sama ini sama dengan 77 kan sebelum lagi pertama tadi kan ini masih 56 dari sini ya tapi ini kan di proyek ayah kan butuh 72 ini 72 akhirnya ditambah dengan 16 diambil dari ini kapasitas pabrik ini kan 16 nah untuk YB yang paling murah ketiga setelah 4 8 sama 16 16 jadi tentu sisanya sisanya tadi ya 77 kurang 16 sama 61 jadi dapat di sini 61 ya ini 61 truk atau YB sama dengan 61 truk ini YB nya 61 truk terus nanti di sini dikalikan juga 61 dikali 16 ya kalau yang pertama tadi WA kan 56 56 truk ya kali berapa tadi kali 4 4 dolar ya ini biayanya total cost WA 56 kali 4 sama dengan 224 ya kemudian YA YA ini 16 ya 16 dikali tadi harga pengiriman dari pabrik Y ke proyek A ya proyek A itu 16 kali 8 sama dengan 128 kemudian XB ini XB ya tadi 41 masuk ya dikali 24 41 kali 24 dapat 984 nah ini sekarang yang YB tadi kan tadi sisanya karena sudah masuk ke proyek A 16 sisanya 61 ya 61 tentu dikali 16 jadi dapat 996 ya kemudian boleh dapat jadi cari sel biaya terkerti tadi udah ini dapat 41 truk yang terakhir sel XB dimana waterpabrik X belum dialokasikan sebesar 41 truk berarti XB sama dengan 41 truk XB XB mana XB XB ini XB ya jadi disini XB yang dibutuhkan kan 102 disini tadi 61 udah masuk 102 berarti kan 82 diambil 41 disini jadi 41 tambah 61 kan sama dengan 102 ya 102 ya dari kapasitas itu diambil 41 udah otomatis 41 ya jadi akhirnya ketahuan disini kebutuhan proyek demand itu diambil dari tadi kapasitas dari ini 56 dari sini 16 sementara untuk proyek B dari sini diambil 41 ya dari sini diambil 61 sementara proyek C diambil 41 dari pabrik X dan 16 dari pabrik Y sehingga totalnya disini ini 21 ya terus kalau ini di total ini total 56 tambah 82 77 215 semakin 72 102 sama dengan 215 nah jumlah jumlah biaya ya jumlah biaya 2.968 ini baru solusi awal dari list cost paling minimum baru penyelesaian selanjutnya untuk memperoleh solusi optimum dengan alokasi stepping stone sama seperti para metode barat laut ini dia nah dengan metode yang tadi mengembangkan solusi awal dengan metode at least ini juga bisa diambil seperti yang tadi juga tadi ini 56 56 kali 8 tadi pertama diambilkan 54 28 448 sementara XB ini 41 harga pengiriman dari pabrik X ke proyek B itu 24 disini dapat sebenarnya 84 kemudian XC ini 41 pengiriman dari pabrik X dari proyek C 16 jadi dapat pabrik 16 sampai 656 kemudian YA pabrik Y ke A 72 72 permintaan juga 72 kalau diambil 72 kan berarti sisa 5 jadi 72 dikali harganya itu 8 sorry harganya 8 72 tadi harganya 8 dari 72 ke 8 576 sementara YB Y ini Y ya B nya disini YB itu sisanya tadi 77 diambil kesini 72 bisa 5 5 kali 16 ya 80 dan total cost 27 44 kalau yang pertama tadi berapa sini 29 68 ya lebih mahal ini lebih rendah ini dengan 27 44 ya oke itu tadi metode list cost list cost kalau kita lihat ke awal tadi dari judulnya ini ya oke ini metode biaya minimum dengan list cost metode metode biaya minimum tadi kita dijelaskan ini ya bahwa ada 3 proyek ya kemudian ada 3 yang bisa memberikan atau menjual oral ya 3 proyek dengan 3 pabrik ya tadi kita udah jelaskan tadi yang paling murah itu adalah harga yang 4 ya 4 dolar yaitu harga dari pabrik W ke proyek A jadi sebut WA sebenarnya nomor 2 yaitu dari proyek B ya dari proyek B ke proyek B itu 8 sementara ini proyek XA 16 ya nah itu tadi kita buat perhitungannya dapat ini 3624 sementara setelah dibuat di langkah yang kedua ya itu mendapat lagi yang lebih murah 2968 dan lagi satu lagi ini di 2744 itu menjadi penguntungan ya kemudian kita masuk ke metode Fogel atau Fogel's Approximation Method ya Fogel's Approximation Method ya langkah kerjanya ya ini langkah-langkahnya tadi kan ada langkahnya juga tadi sampai 5 ini langkahnya langkah kerjanya mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris ya tadi biaya terkecil kalau kita ingat itu ada di A yang 4 ya 4 dolar terus yang terkecil lainnya ada 8 kemudian ada yang 16 ada yang 24 ya jadi yang terkecil dicari nanti selisihnya yang kedua pilih selisih biaya terbesar ya biaya terbesar selisihnya ya alokasikan produs banyak mungkin kepada sel yang memiliki biaya terkecil ya biasanya itu pokoknya kalau biaya terkecil ya itu ya kita prioritaskan lebih banyak kita untuk mengambil barang dari sana disini sama dengan yang tadi proyek A BC yang ada di Jombang Gresik Malang kebutuhan sama 72 1241 pabriknya juga ada 3 W XB di Pandan di Robolingo Wondrejo dengan jumlah koran tersedia 56 82 77 totalnya 215 ya tadi biayanya sama ini dari pabrik apa dari pabrik W ya pabrik Y X pabrik Y pabrik W tadi ke proyek A ada 4 dolar pabrik W ke pabrik B 8 dolar pabrik W ke pabrik C itu ada 8 dolar dan seterusnya sampai di bawah juga pabrik Y ke pabrik proyek A 8 dolar pabrik Y ke proyek B itu 16 dolar dan pabrik Y ke proyek C itu 24 dolar oke nah sama disini juga langkah kedua mengembangkan solusi awal ya mengembangkan solusi awal tadi pertanyaannya kan dibuat begini tadi mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris ya jadi dari biaya terkecil dibandingkan dengan biaya terkecil ya nah disini langkah satu cari selisih biaya terkecil setiap kolom dan setiap baris kolom satu ya kolom satu ini kan kolom ke bawah ini kolom kolom ya ini kolom kolom ini baris ya tekan baris biar paham nanti ya kolom lagi kolom nah tadi kan dibelang kolom satu mana ini kolom satu kolom satu ini ya kolom satu yang terkecil mana empat ya terkecil pertama terus terkecil kedua delapan ya empat sama delapan selisihnya berapa untuk empat ya sini kita lihat ini kolom satu delapan ya empat perbandingannya tadi kan kolom kemudian empat selisihnya empat sekarang kolom dua kolom dua ini kolom dua yang terkecil lapan terkecil kejua enam belas berarti perbandingan antara enam belas dengan delapan enam belas kurang delapan sama dengan enam belas kurang delapan berarti lapan ya ini enam belas kurang delapan sama dengan lapan yang terbesar dibandingkan dengan empat ya sementara ini kolom tiga kolom tiga ini kolom tiga yang ini mana yang terbesar eh terkecil enam belas ya kedua enam belas berarti enam belas kurang delapan enam belas kurang delapan yang ketiga tadi ya ada kolom tiga enam belas kurang lapan kurang ada dua yang terbesar setelah kolom tadi kan saya bilang kalau kolom itu kan itu kebawah atas kebawah ya atas kebawah ini kolom sekarang ambil baris baris ini tadi kolom terus bawah terus bawah baris ya baris pertama ini empat sama delapan berarti delapan ini terkecil kan empat terkecil delapan berarti delapan kedua delapan kurang empat ya disini berarti delapan kurang empat baris pertama kan sama dengan empat ya cari yang terbesar tadi kan sini si biaya terkecil terkecil setiap dari baris itu baris satu baris kedua baris kedua ini tadi baris pertama yang di atas sini ini baris kedua yang X ya mana yang terbesar ini eh terkecil sorry enam belas terkecil kedua enam belas berarti sama terus perbedaannya berapa ya nol ya baris kedua enam belas kurang enam belas sama dengan nol ya kemudian baris ketiga ya lihat lagi baris ketiga ini pabrik Y Y A ya ketiga ini mana yang paling besar eh pasuari paling kecil delapan sama enam belas berarti enam belas dikurang delapan ya enam belas kurang delapan sama dengan delapan terbesar ya nah disekatakan sini pilih salah satu terbesar kita pilih kolom dua ya kolom dua yang terbesar kalau kasihkan sebanyak mungkin produk ke sel yang memiliki biaya terkecil pada kolom dua ya yang terkecil di kolom dua mana kolom dua ya kan di kolom dua kolom dua terkecil berarti yang gini delapan ya karena tadi terbesar ada enam belas ya dan terbesar enam belas eh sorry delapan jadi dimasukkan tadi pilih kolom dua alokasikan sebanyak mungkin sel yang memiliki biaya terkecil pada kolom dua yaitu sel WB ya WB mana W W sama B ya ini paling terkecil masukin aja sebanyak mungkin ke sini kebutuhannya kan 102 ya ini kan 56 masukin aja semua 56 ke sini nanti kan memenuhi nanti kan akan dipenuhi dari pabrik yang lain ya seperti itu kemudian tuh pilih tadi udah langkah kedua baris satu tidak dipakai lagi ya karena perlu yang ada di W sudah dilakukan ke proyek B tadi dalam programnya sudah dipakai semua kan cari kembali selisi biaya terkecil untuk setiap kolom dan setiap baris ya baris tadi baris satu kan udah dipakai semua kan baris satu baris satu tadi ini baris satu kan udah dipakai semua 56-nya 56-nya ya tadi ke sini karena yang paling yang ini tadi 8 102 jadi udah masuk ke sini semua ya jadi kedua baris satu dipakai lagi karena produk yang ada di W sudah dilakukan produk B proyek B cari kembali selisi biaya terkecil cari lagi seperti yang tadi lagi satu di kolom satu sama dengan kolom 184 kolom 2 kolom 2 kolom 2 cukup yang kita lihat kolom 2 mana kolom 2 kolom 2 itu selisih lagi kan tadi kan terkecil 24 dikurang 16 sorry 24 kurang 16 kolom 2 ya 24 kurang 16 8 terbesar ya kolom 3 kolom 3 kolom 3 kolom 3 sama ya 2 1 2 3 24 16 karena ini tadi kan pertama udah 16 kurang 8 jadi yang berikutnya 24 kurang 16 kolom 3 itu 24 kurang 16 sama dengan 8 terbesar baris 2 baris 2 tadi baris 1 sudah kemakan semua jadi masuk ke baris 2 baris 2 ini baris 2 tadi 16 kurang 16 ya 16 yang terkecil 16 16 ya 16 sama dengan 0 kemudian baris yang ketiga ya baris yang ketiga saya tutup dulu ini baris 3 16 kurang 8 sama dengan 8 8 ya saya baca disini disini dapat yang 8 terbesar kemudian alokasikan sebanyak mungkin produk kesel yang memiliki biaya terkecil pokoknya biaya terkecil itu dimaksimalkan dulu dikirim barang ke situ dari pabrik mana aja yang paling kecil tadi ya nomor 2 yaitu di YB ya di YB di YB ini ini Y ini B berarti disini paling banyak kesini ya 16 selanjutnya oke alokasikan banyak mungkin produk kesel yang memiliki biaya terkecil yang terdapat kolom 2 yaitu YB disambilkan 46 kemudian langkah 3 baris 1 dan kolom 2 tidak dipakai lagi ya tadi karena sudah dialokasikan semua cari kembali selisih biaya terkecil untuk setiap kolom tadi kayak diulang lagi kan 16 kurang 8 di kolom 1 ya kolom 1 16 kurang 8 terus disini kolom 3 kembali kolom 3 ya kolom 3 ini 1 2 3 kemudian masuk ke baris 2 16 kurang 16 sama dengan baris 3 ada 4 kurang 8 sama dengan 16 yang terbesar berarti ini yang 16 terbesar kalau saya kasihkan sebanyak mungkin produk ke sel yang memiliki biaya terkecil pada baris 3 yaitu sel YB YB di mana ini YB ini dia ini Y ini B disini ya dialokasikan paling banyak kesini ya langsung paling banyak kesini kemudian langkah keempat ya baris tadi kan ke YB berarti jumlahnya 31 ya 31 disini kalau kita lihat disini YB YB oh sorry disini kita masuk disini langkah dari 31 di YB paling banyak ya kemudian langkah keempat baris 1 ya kolom 2 dan baris 3 tidak dipakai lagi karena tadi udah ke absorb semua gitu udah masuk semua ya cari kembali selisih biaya terkecil untuk setiap kolom dan baris dapatlah kolom 1 16 kurang 16 sama dengan 0 kolom 3 16 kurang 16 tadi yang terkecil lagi ya baris 2 26 16 16 16 9 anokasikan sebanyak mungkin produk gasel yang memiliki biaya terkecil yang terdapat pada kolom 1 yaitu XA ya yaitu XA anak XA disini ya paling banyak disini XA XA itu berapa yaitu XA dengan jumlah 41 41 disini XA disini XA disini masuk disini 41 oke kemudian sementara sisanya nanti di langkah 5 hanya mengalokasi produk X ke C sama 41 X ke C X ke C X ke C 41 sehingga jumlahnya juga tadi semua biayanya itu ini biaya truck apa namanya ya trucknya kali harganya 8 448 kemudian di XA 41 truck dikali 16 harga pengirimannya 656 IYP nya itu 46 dikali 16 sama 366 IYA 31 kali 8 sama 248 IYA sama dengan 41 kali 16 totalnya inilah 2744 ya 244 jadi 2744 itulah yang paling hemat yang paling minim sama juga disini tadi kan 2744 jadi dari 2 metode tadi metode vogel ya sama dengan metode biaya minimum atau list sama hasilnya 2744 nah di 2744 itulah harga yang biaya yang paling yang paling hemat ya paling hemat ya sementara ya ini analisannya sehingga ketahuan nanti jadi tidak sembarangan mengirimkan tataunya harga pengirimannya mahal pokoknya diutamakan dulu harga pengirimannya yang paling murah ya paling murah sehingga nanti dapat biaya bentuk kalau kalau salah hitung ternyata bisa 3000 atau 3500 kan itu menjadi suatu kerugian sementara kalau untuk cari cost atau biaya itu selalu cari yang paling murah oke saya pikir sudah cukup slow tadi saya untuk menjelaskannya jadi dan tidak susah ya sekali lagi cari pertama alokasikan kepada yang paling murah dulu baru datang murah yang kedua baru murah yang ketiga sehingga dapat nilai yang paling hemat yang paling efisien baik saya pikir bisa juga dibuka banyak nanti dengan metode yang tadi dibuka di youtube itu sangat banyak contoh-contohnya yang sederhana kalau ada waktu silahkan dan itu akan memperkaya pengetahuan kita untuk minimalisasi ya minimis meminimumkan lah ya meminimumkan karena itu baik sampai disini pertemuan kita terima kasih selamat sore semoga dalam jalan share terima kasih selamat menikmati